Mas Terus, bagaimana melihat perkembangan kebijakan ini, apakah ini akan optimal atau seperti apa nih? Asuransi TPL, wajib asuransi TPL untuk setiap pemilik kendaraan bermotor. Ya, saya lihat ini akan banyak mengalami kendalaan kebijakan ini, Mas. Pertama, karena pertama bahwa masyarakat kita itu selama ini memiliki pemahaman yang cukup beragam terkait asuransi itu sendiri. Sebab masyarakat selama ini terhadap para pemilik kendaraan sudah dikenakan namanya asuransi, ya asuransi kecelakaan yang dipelola oleh jasaran harga. Nah, mereka baik yang membeli mobil baru, baik roda 2 sama roda 4 maupun beli second roda 2 ke 4, itu mereka sudah membayar. Termasuk di dalamnya ketika dia memperpanjang STNK. Nah, itu juga sudah di dalamnya mereka sudah membayar. Nah, selama ini jasaran harga juga tidak memberikan laporan apapun terkait dengan penerimaan uang itu seperti apa, pengelolaannya bagaimana kan. Jadi, masyarakat hanya bisa kalau ada kecelakaan. Masa orang mau menerima benefit-nya nunggu kecelakaan dulu, kan itu berarti kan sesuatu yang menurut saya sangat merugikan publik gitu loh, Mas. Yang kedua, saya melihat bahwa kebijakan ini tidak akan efektif sepanjang pemerintah tidak istilahnya itu punya kontribusi.